Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 6 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senatiasa dan beran sehat Hari ini kita bertemu lagi Dalam pembelajaran tipah Dan hari ini kita akan membahas Tentang perkembang biakan vegetatif Buatan pada tumbuhan Tujuan dari pembelajaran hari ini Adalah peserta didik Mampu mengidentifikasi dan juga Mempraktekan cara-cara Perkembang biakan vegetatif Buatan pada tumbuhan Sebelum kita masuk ke materi Mari kita awali pertemuan hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, sekarang kita masuk ke materi Pengertian tentang apa itu Perkembang biakan vegetatif Buatan pada tumbuhan Beberapa waktu yang lalu Kita sudah belajar tentang Perkembang biakan vegetatif Yaitu Perkembang biakan yang tanpa Didahului dengan perkawinan Sehingga Tidak melalui proses penyerbukan Ataupun pembuahan Untuk perkembang biakan vegetatif Buatan ini adalah Perkembang biakan vegetatif Yang Menggunakan bantuan Ataupun campur tangan Dari manusia Di sini Perkembang biakan ini Sengaja dilakukan oleh manusia Dengan tujuan untuk Menghasilkan tanaman Yang bermutu tinggi Atau unggul Tanaman yang bermutu tinggi Atau unggul ini Contohnya Dapat berbuah dengan banyak Dalam waktu yang Singkat Kemudian akarnya kuat Dan juga Tahan terhadap penyakit Nah sekarang Macam-macam Perkembang biakan vegetatif Kuatan Yang pertama Ada mencangkok Yang kedua Ada menyambung Atau mengenten Kemudian yang ketiga Ada stek Yang keempat Okulasi Atau menempel Dan yang kelima Adalah merunduk Kita memasuki Materi tentang Perkembang biakan vegetatif Kuatan yang pertama Yaitu Mencangkok Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah Membuat keratan Pada dahan Atau mencabang Tanaman Dimana keratannya Nanti Akan diberi tanah Kemudian dibungkus Dengan sabut kelapa Atau plastik Dan Kita tunggu Nanti akan menghasilkan akar Dan dapat dipotong Kemudian ditanam Menjadi individu yang baru Disini Tujuan Dari Mencangkok ini adalah Untuk mendapatkan Tanaman baru Yang memiliki sifat Yang sama dengan Induknya Tetapi Dapat berkembang Biat Atau dapat berbuah Dalam waktu yang cepat Nah ini adalah Contoh cara Mencangkok Seperti itu Bisa dikupas Pertama kali Dari kupas Bagian Dahannya Kemudian ditutup Dengan tanah Yang diberi pupuk Kemudian dibalut Dengan plastik Atau sabut kelapa Kemudian disiram Setiap hari Nah tanaman Yang dapat Dikembangkirkan Dengan cara mencangkok Ini Antara lain Ada Mangga Kemudian ada Kelengkeng Ada rambutan Dan juga yang lain Dengan syarat Tanaman yang dapat Dicangkok Tanaman yang memiliki Kambiu Yang kedua Adalah menyambung Menyambung Atau menghenten Adalah Menggabungkan Batang bawah Dengan batang atas Tanaman yang lain Yang berbeda Tapi masih Sejenis Nah menyambung Ini bertujuan Untuk menggabungkan Dua sifat unggul Dari masing-masing Tanaman Jadi tanaman disini Yang biasa Atau bisa di Kemabikan Dengan cara Menyambung Atau ada tomat Kemudian ada terong Dan beberapa jenis Buah-buahan Nah ini adalah Contoh cara Menyambung Ini menggabungkan Dua sifat unggul Dari dua tanaman Yang berbeda Yang ketiga Adalah stek Stek ini adalah Cara perkembang Biakan vegetatif Yang paling mudah Apa itu stek? Stek adalah Perkembang biakan Tumbuhan Dengan cara Menanam Potongan Atau bagian-bagian Dari tumbuhan Nah contohnya Adalah seperti gambar Seperti ini Jadi tanaman Tinggal dipotong Kemudian potongan-potongan Itu ditanam Dan akan menghasilkan individu Baru Tanaman yang bisa Dikembang biakan Dengan stek ini Seperti mawar Kemudian ada tebu Singkong Dan juga yang lainnya Yang keempat Adalah menempel Atau okulasi Menempel Atau okulasi Itu dapat dilakukan Dengan cara Menempelkan mata tunas Suatu tanaman Ke batang Tanaman yang lain Batang yang ditambah Di mata tunas ini Nanti akan berperan Jadi tanaman Induk Tujuannya juga Sama seperti Menyambung tadi Yaitu menggabungan Dua sifat tunggu Dari tanaman Yang berbeda Nah cara okulasi Seperti ini Ya Meniris bagian Mata tunasnya Diambil Kemudian ditempelkan Ke tanaman yang lain Kemudian Yang kelima Adalah merunduk Merunduk ini Adalah merundukkan Atau memengkokkan Cabang suatu tanaman Ke tanah Kemudian ditimpun Dengan tanah Dengan harapan Bagian yang ditimpun Tanah ini nanti Akan menghasilkan Akar dan berkembang Menjadi individu Baru Nah seperti ini contohnya Jadi Contoh tanaman Yang bisa dikembang Biarkan dengan merunduk Antara landa Anggur dan juga Arbe Nah teman-teman Demikianlah tadi Pemaparan materi Tentang perkembang Biarkan vegetatif Buatan pada Tumbuhan Tugas kalian Adalah mempraktekkan Salah satu Cara Perkembang Biarkan vegetatif Pada tumbuhan tersebut Misalnya Memiliki Tentang perkembangan Adalah materi Yang paling mudah Yaitu Stek Silahkan Kalian pilih Tanaman yang Kalian inginkan Kemudian Silahkan Di stek Kemudian Ditanam Dan dirawat Sehari-hari Setelah itu Silahkan Kerjakan BPD Yang ada Di Aktifitas 1 Dan juga Aktifitas 2 Dan aktivitas 3 Jangan lupa Tetap menjaga Kesehatan Jangan lupa Tabibadah Pusat keakhiri Bila itu Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih